BB Batam pastikan pelayanan pelabuhan Ferry International Batam Center berjalan normal pasca transisi pengelolaan pelabuhan dari PT Sidergitarada ke PT Metro Nusantara Bahari. Namun temuan tim Batam TV operasional pelabuhan tidak berjalan maksimal. Badan Usaha Pelabuhan BUP BP Batam menjamin jika transisi pengelolaan pelabuhan dari PT Sidergitarada ke PT Metro Nusantara Bahari tidak akan mengganggu aktivitas calon penumpang. BP Batam juga sudah berkoordinasi dengan PT Metro Nusantara Bahari untuk segera dilakukan pengisian atau melengkapi perlengkapan di pelabuhan. Terkait keberadaan ponton atau dermaga sandar kapal, Dendi mengklaim bahwa BP Batam juga memiliki dua unit ponton yang bisa digunakan oleh Metro Nusantara Bahari. Kalau seperti biasa, kita lakukan seperti biasa, kita terus melakukan koordinasi dengan di IGB, ada custom, ada imigrasi, ada karantin, dan KSOP. Misalnya kita lakukan seperti biasa. Bang, izin keselamatan apa izin apa yang sebenarnya itu masih dipegang oleh Sidergitarada, Bang? Bagaimana dengan pihak pengelola yang baru, apa juga memiliki izin yang sama atau bagaimana, Bang? Tentunya kita akan melakukan komplains dengan peraturan. Akan seperti biasa. Kita sudah melihat saat ini apa saja yang kurang, dan kita akan berkenasi dengan pengelola baru untuk mereka kemudian melakukan pengisian, melakukan penambahan terdapatnya. Kita tentunya menggunakan sarana-sarana, prasarana yang ada. Jadi sama-sama kita bisa mengawasi ini aset milik negara, dan kita punya juga dua ponton yang memiliki negara dan tidak semakin dengan pihak Metro Nusantara. Sementara terkait adanya surat dari Menkopol Hukam, pihak BP Batam mengaku belum mendapat pemberitahuan mengenai penundaan eksekusi. Di surat Menkopol Hukam saya jawab saja, sampai saat ini kami belum menerima surat tersebut. Sampai saat ini kami belum menerima tersebut, sehingga kami belum melakukan apapun respon terhadap surat tersebut. Tapi ada juga gugatan juga dirayangkan di pengadilan negeri Batam dan di PT UN Jakarta, seperti apa Bu? Tidak apa-apa itu, tapi kalau gugatan kan masalah yang biasa dalam proses itu. Sementara itu, temuan Batam TV meski beroperasi, pelayanan pelabuhan tidak maksimal. Saat pengguna jasa pelabuhan memasuki kawasan parkir, auto-gate tidak lagi berfungsi. Sejumlah petugas terlihat mencatat nomor polisi kendaraan yang masuk secara manual. Selain itu, saat pengguna jasa pelabuhan memasuki area dalam, mulai dari lobi hingga lantai atas, pendingin ruangan seperti tidak berfungsi. Sejumlah pengguna jasa pelabuhan mengkeluhkan kondisi tersebut. Fedino melaporkan dari Batam